selamat menikmati amin oke jadi kemarin saya ini casting sama teman-teman itu mereka pada pakai jumpfrog sedangkan saya belum punya jumpfrog makanya saya ambil jumpfrog terus ada juga yang sudah pakai lure senses yang tipe shot atau kaido shot tipe shot ya tipe shot itu yang cocok bebeknya panjang itu memang yang diperuntukkan buat targetnya ikan mangar ya kalau di Jogja namanya mangar mungkin kalau di istilah kita aslinya itu mangrove cek ya namanya jadi saat ini tepat malam minggu oh salah malam sabtu pas azan isa ya jadi gue stop dulu videonya nanti setelah azan selesai kita lanjut lagi ya ya alhamdulillah azan sudah selesai tinggal kita tunaikan sholat isa nya bagi yang menunaikan selamat menunaikan ibadah sholat isa kita lanjut ke unboxing tadi ya jadi disini saya ngambil merek sensis kenapa merek sensis ya pasti kalian sudah tahu ya itu merek yang sudah ternama seperti kayak merek-merek rapala kalau bagi teman-teman yang pengen cari model yang sama tapi harga yang miring kualitasnya gak beda jauh mungkin bisa ngambil merek exodus ya oke kita buka aja yang pertama ini yang tipe shard dari sensis kita buka aja nah oke ya ini barangnya barangnya terus disini 120 ribu jadi gue beli di Bukalapa lagi nama tokonya Go Fishing kemungkinan ini jadi toko toko memang toko offline ya memang toko yang memang ada fisiknya bukan kayak orang yang reseller atau memang cuma jualan di rumah gitu disini tertulis harga 120 ongkirnya saya ngambil 10 ribu pakai JNT asli barang sudah sampai sejak hari kamis ya karena burbong saya kerja gak sempat unboxing dan bikin video dan editing makanya baru malam ini di hari jumat malam ya saya baru bisa unboxing dan bikin video oke disini detailnya tertulis item kode ke untuk color nya upload redhead jadi warnanya itu kepala darah merah oke mari saja kita buka ini kondisinya udah lapu ya mungkin stok lama oke ini barangnya jadi kalau temen-temen pengen targetnya itu ikan mangrove Jack saya sarankan ngambil ke tipe shot ya yang cocok bebeknya panjang karena yang paling menarik buat ikan mangrove seperti ini alurnya ya ya ini barangnya beratnya 11 gram kenapa saya ambil yang berat karena saya lebih suka lurur yang berat yang yang penting dibawah 12 gram sesuai tipikal juran saya yang itu juran merek merek maguro maguro premium BC extreme jadi biar lemparnya lebih mudah karena kemarin saya ngambil mini popper yang beratnya tiga gram payah atau empat gram tuh susah banget dilempar kemungkinan itu saya makanya pakai juran yang spinning tapi tetap saya pakai senar yang model pe jadi buat casting gitu kalau pakai pakai yang BC itu gue lemparnya itu cuma pendek banget jaraknya entah kenapa itu memang karena berat durnya kurang atau gimana atau memang cara lemparnya belum ketemu juga saya ya ini kondisinya fisiknya sini pasti ada logo senses S pasti itu di tengah itu kalau semua tipikal apa lur merek senses itu disini masih ada logo S senses di tengah terus disini ada tipenya tipenya yaitu tulisannya kaido shards ya kaido shards yang 65 HS karena yang ini doang kalau kakaknya itu 88 payah itu beratnya udah diatas standar juran saya jadi saya ngambil yang ini yang paling kecilnya warnanya menarik ya jadi yang belakang tuh silver punggungnya ada hijau hijau nya dikit silvernya silver metallic depannya itu darah merah di darah ya merah gitu keren memang enggak ada bunyinya tapi disini ada kayak perpanjangan gitu nanti saya sertakan fotonya seperti apa itu udah lemanya dari website resminya Senjess sudah untuk reviewnya ya untuk targetnya kita akan mancing di muara-muara nantinya kemungkinan saya mancingnya di bulan April pas sebelum puasa dan setelah hari puasa karena memang saat itu saya berbisa saya modik untuk main ke Jogja main pengen pulang 10 hari saya jadi mau saya fokuskan buat mancing juga disana untuk disini kemungkinan saya juga pengen ke puluhan seribu tapi masih nunggu teman ini belum pada bisa anda teman satu tuh yang memang rumahnya sih di puluhan seribu tapi dia belum mendapatkan cuti karena belum ada satu tahun kerja di kantor saya jadi kemungkinan Mei dia udah dapat cuti mungkin kita bisa main-main kesana katanya dia punya perahu juga jadi ya lebih hemat kosnya Oke untuk lur yang saya setelah kita singkirin kita ke lur berikutnya yaitu jumprock ini ya ini mereknya Kenji eh bukan merek mereknya Sukhoi tipenya Kenji yang 90 mili 9 cm dan berat 8 gram Oke jadi disini saya sekarang fokusnya lebih nyari lur yang di atas 5 gram ke atas lebih biar lemparnya juga enak enggak sulit-sulit banget ya terus ini harganya murah beda dengan yang CNC tadi karena ini kemungkinan merek lokal ini harganya harganya cuma Rp 23.000 saya belinya di tokopedia nama tokonya elit shop elit strip shop ya di sini sudah ada bonus Hai bonus bus baiknya ya ya nih ini di belakang Hai jadi saran saya makin itu itu di yang memang enggak 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 banyak rintangannya ya di spotnya itu misalkan ceng gondodankan karena ini memang model mata kailnya itu langsung di luar seperti ini Hai takutnya nyangkut tapi memang kondisinya sih dibuat ke atas sih lebih aman sedikit tapi saran saya kalau pengen yang banyak halangannya gitu pakai yang soft rock aja karena memang kan kailnya memang nutup ke atas gitu ya jadi lebih aman buat ditarik-tarik nggak nyangkut gitu sini yang buat pemecah air lebih buat menarik perhatian ini menarik perhatian sama ini juga menarik perhatian sama yang ini juga depannya dibuat gini lebar nggak mengkerucut gitu karena biar mecah air buat buat lebih menarik perhatian ikan-ikan gabus spotnya itu jadi lebih ditujukan buat ikan gabus ikan-ikan yang suka di permukaan oke tapi kalau untuk detail sih standar ya ini ya kerapian ya di bawah rata-rata tapi udah lebih dari cukupnya buat saya kalau cuma buat mancing-mancing di setu atau di rawa-rawa ini saya ngambil warnanya agak hijau ke putih-putian karena gue sudah punya yang hijau cerah hijau stabil wadah dan merah juga udah ada saya ngambil warna lain biar lebih banyak ya koleksinya warnanya gitu oke sekian dulu review singkat saya tentang lur oke sekian dari saya bagi yang suka video ini boleh di-like dan di-share dan bagian yang pertanyaan boleh komen dan jangan lupa di subscribe dan dimatikan loncengnya agar bisa dapat memberitahuan bahwa ketika saya upload video-video baru dan buat bantu support video saya channel saya agar lebih berkembang lagi semoga bermanfaat dari saya Sobat Dolan Dwi Air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh